Assalamualaikum Selamat siang sahabat anggrekku Ditemani suara gemuruh Diesel Traktor dari sawah Di depan sana Dan juga radio Di samping saya Kali ini kita sedikit bahas Tentang Papiopedilum primulinum yellow Ini adalah Satu spesies cantik Asli Indonesia Sebarannya ada di Sumatera Utara Satu spesies Anggrek yang Sudah jarang ditemui Di habitatnya Mulai langka Ini Perlu di Budidayakan Mudah-mudahan petani kita ada yang Aware, peduli dengan Kelestariannya Dan ada yang membudidayakan Terlebih untuk Petani Indonesia Memang masih sangat jarang yang Membudidayakan Atau memperbanyak Papiopedilum Lihat Ini Spesies yang sangat cantik Ini tanaman saya masih Baru Baru beberapa Hari Saya rawat Kebetulan Pas datang memang sudah ada Calon bunganya Dan sekarang mekar Memang Belum maksimal Ukurannya Ini masih kecil Yang ini ukurannya masih terbilang kecil untuk Papiopedilum primulinum Ya harusnya bisa sedikit lebih besar lagi Nanamnya saya pakai media biasa saja Pakai secacah campur dengan Humus andam Sedikit arang Saya pakai itu saja Sudah lumayan Lumayan lebih Bagus Daripada pas kemarin datang Sudah lebih segar Papiopedilum ini di habitatnya Tadi sudah saya bilang Sebenarnya ada di Sumatera Utara Ada di ketinggian Sekitar 400 hingga 1000 mdpl Jadi Tergolong masih Adaptif untuk ditanam Di dataran rendah Dibanding menurut saya Nah dibanding Seperti Ini ya Papiopedilum Agus I Sebenarnya masih bisa juga Di dataran rendah Tapi Ini ya Papiopedilum Agus I Masih Tergolong Apa Masih mudah Dirawat juga Tapi Yang primolinum Seharusnya lebih mudah lagi Daripada yang Agus I Papio Cantik Yang hampir Punah Atau Terancam keberadaannya Di habitat Spesies Indonesia Lagi Yang Harus Ada yang Perhatian Untuk melestarikannya Cantik Warnanya kuning Papioprimolinum Ini Kebetulan Saya punya yang Yellow Yang kuning Ada juga Variannya Yang Warnanya Putih Hijau Ada corak-coraknya Tapi kebetulan Saya punya Ini yang Kuning Yang kemarin Baru Baru Tanam Beberapa Mudah-mudahan hidup Di sini Kemudian Yang ini Tadi Papiopedilum Agus I Ini Spesies Asli Jawa Yang Belum lama Dideskripsikan Dan dikasih nama Ini Ditemukan Di Jawa Tengah Tepatnya Di Pegunungan Bruno Purwarjo Nah Ini Juga Setelah Ditemukan Beberapa Waktu Lalu Mungkin Sekitar Dua Tahun Lalu Perburuan Di Habitatnya Di Hutannya Ini Juga Gila-gilaan Gak Bagus Menurut Saya Sangat Mengancam Keberadaannya Di Habitat Beneran Perburuannya Gila-gilaan Dan Dan Dulu Sempat Dijual Sangat Murah Murah Banget Sekarang Mungkin Sudah Lebih Jarang Gak Seperti Pas Dua Tahun Lalu Pas Diketemukan Sangat Banyak Dan Dijualnya Sangat Murah Waktu Itu Mungkin Harganya Bisa Sampai Cuma 5.000 Sampai 10.000 Aja Gila Perburuan Di Hutan Itu Gila Makanya Ya Harusnya Ada Petani Kita Yang Membudidayakan Jenis-jenis Papio Apalagi Yang Terbaru Pada 2018 Kemarin Kalau Gak Salah Banyak Jenis Papio Yang Telah Dimasukkan Ke Daftar Merah Alias Daftar Perlindungan Yang Dilindungi Harusnya Gak Boleh Diambil Dari Hutan Papio Bidilum Ini Sungguh Spesies Yang Sangat Unik Cantik Semua Lihat Ini Cantik Banget Duo Jawa Dan Sumatera Sama-sama Cantik Sama-sama Menawan Sama-sama Unik Oke Sekian Dulu Video Dari Saya Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Tetap Jaga Kesehatan Sahabat Semua Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh